Jika kamu menggunakan komputer Windows untuk bermain game, terutama PC atau sekedar laptop biasa, jangan khawatir. Platform PC, terutama Windows, punya banyak cocokan dengan game-game keren yang bisa dengan mudah kamu mainkan. Permasalahan utamanya tentu adalah di kemampuan PC atau laptop itu sendiri. Apakah mumpuni untuk main game? Terkadang memang butuh spesifikasi khusus untuk memainkan game tertentu. Namun untuk sekedar memainkan game kecil, laptop masa kuliah pun bisa dioptimasi untuk bisa lebih kencang untuk main game. Nah berikut adalah deretan cara optimasi PC Windows untuk gaming agar performa lebih kencang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe. Karena di channel ini kita akan sharing-sharing permasalahan PC, hardware, game, dan lain-lain. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe. Oke langsung aja, pertama hal yang bisa kamu lakukan adalah cek tipe prosesor ataupun GPU yang dipakai. Satu hal yang paling penting untuk tahu apakah PC, laptopmu cocok digunakan untuk main game adalah tahu tipe prosesor ataupun kartu grafis apa yang digunakan. Nah ini penting karena prosesor adalah otak menentu kinerja game serta kartu grafis akan berpengaruh ke apa yang akan ditampilkan di layar. Untuk pengalaman game terbaik, gunakan prosesor baik Intel ataupun AMD yang merupakan keluaran terbaru. Minimal keluaran haswell ke atas lah. Dan juga jangan lupa untuk digabungkan dengan GPU Nvidia ataupun AMD. Kalau masih menggunakan GPU Intel, biasanya game-game AAA tidak akan kuat atau biasa terjadi missing texture. Kedah gunakan gable ketimbang wifi. Saat kamu bermain game, terdapat konsep yang disebut ping, yang merupakan latency. Ini adalah waktu yang dibutuhkan data untuk dikirim dari PC ke server internet, lalu kembali ke PC. Makin rendah latency, makin baik. Salah satu cara untuk memastikan latency jadi serendah mungkin adalah dengan memasang kabel ethernet atau LAN ke PC. Ini dikarenakan wifi memiliki latency yang lebih tinggi dan membuat game online jadi kurang optimal. Jika kamu menggunakan laptop, pastikan untuk menggunakan mode power atau performance mode. Hal ini akan membuat tampilan layar berada di titik paling cerah, tak tergayu dengan kondisi baterai, dan performa PC akan ditingkatkan sesuai dengan spek yang ada. Namun jangan lupa untuk juga menghubungkan charger kamu agar tetap terkoneksi dengan listrik di saat laptop sedang beroperasi. Tutup program yang tak dibutuhkan. Sebelum main game, pastikan tidak ada program lain yang berjalan sehingga kinerja PC kamu tetap fokus dan tidak berbagi dengan aplikasi lain. Hal ini bisa dibatikan dengan lebih detail dengan cara menekan Ctrl Alt Del, lalu pilih Test Manager. Lalu klik kanan di program yang tak dibutuhkan untuk dilakukan End Test. Setting rata kiri pada game yang dimainkan. PC Windows biasanya menggunakan konfigurasi secara langsung pengaturan grafis terbaik, teroptimal, sesuai game yang dimainkan. Namun kamu juga bisa meningkatkan kinerja dari PC dengan mengorbankan sedikit kualitas grafis pada game. Ini bisa kamu ubah di in-game melalui setting grafik. Tinggal sesuaikan aja dengan spesifikasi PC kamu. Oke itu aja beberapa langkah atau tips dalam mengoptimisasi performa PC ataupun laptop ketika bermain game. Kalau kamu punya saran lain silahkan komen aja di bawah. Like kalau menurutmu video ini bermanfaat. Dislike aja kalau gak suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax